Hai kembali lagi di channel TobiStory pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer informasi ini kapal kutip dari laman website unyus.id informasinya yaitu cara mudah cek nama-nama honorer K2 yang terdaftar di database BKN simak informasinya baik-baik unyus.id sebagaimana yang telah diketahui bersama badan kepegawaian negara atau BKN sudah melakukan pendataan non-ASN pendataan non-ASN ini meliputi semua tenaga honorer yang bekerja di lingkup instansi pemerintah yakni di daerah mana maupun pusat melalui pendataan non-ASN ini terdapat data seluruh honorer yakni K2 serta non-kategori ada pun jumlah honorer K2 dalam pendataan non-ASN ini yaitu sebanyak 50.508 dan honorer non-kategori berjumlah 492.820 pendataan non-ASN dilaksanakan guna menindakta lanjuti pemberlakuan peratuan pemerintah nomor 49 tahun 2018 terkait manajemen PDKK selain itu pendataan non-ASN ini yakni untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer serta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari pemerintah nah sebelum menuju ke cara cek nama-nama honorer K2 berhenti ini kami sajikan terlebih dahulu nama-nama honorer K2 yang terdaftar di dalam BKN Arun Basri, Abdurrahman, Dodi Satria, Andrianto, Berlian Lumban Tobing dan lain sebagainya daftar nama tenaga honorer K2 dalam pendataan non-ASN tersebut hanyalah sebagian secara lebih lengkapnya dapat dicek melalui langkah mudah berikut ini yang pertama silahkan masuk ke situs pendataan non-ASN.bkn.go.id yang kedua lalu pilih menu pengumuman instansi pada laman berbeda di pojok kanan atas 3. ketik nama instansi tempat bekerja 4. kemudian klik pengumuman dan 5. muncul nama sesuai data yang benar demikian informasi mengenai cara mudah untuk cek nama tenaga honorer K2 dalam pendataan non-ASN yang terdapat di database BKN semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb